Akhirnya ingin saya sampaikan disini, Sudara Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air Waktu saya pulang dari kota Suki Marka Yaitu, ayo sama-sama kita gaungkan kembali Dan terus menerus Yaitu, revolusi akhlak Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak Bagaimana kita punya negeri saat ini, Sudara Dimana-mana terjadi kerusakan Dimana-mana ada kemunkaran, Sudara Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya Negeri kita ini lagi darurat kebohongan Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan disini, Sudara Apakah itu darurat kebohongan? Apakah itu darurat korupsi? Apakah itu darurat kejaliman? Apakah itu darurat utang? Apakah itu darurat ekonomi? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya Maka kuncinya Yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak Halo kawan-kawan barisan akal sehat Kembali lagi di channel kuliah akal sehat Berminggu-minggu ini ramai sekali ya isu soal polemik Polri Atas kasus meninggalnya Brigadir Joshua Tetapi kita tidak sedang dalam pembahasan itu Tapi semoga kasus itu segera terungkap seterang-terangnya Amin Dalam video kali ini, kita coba untuk membahas dan mengingatkan ulang Bagaimana nih kondisi kepolitikan kita ke depan menuju Pilpres 2024 Terutama setelah Habib Rizik Sihab sudah keluar dari penjara Simak video selengkapnya Habib Rizik Sihab kita tahu telah menjadi tokoh dari kekuatan kelompok Islam kanan Yang tahun-tahun sebelumnya terlibat secara frontal dalam mengkritik pemerintahan Jokowi Tidak jarang banyak sekali fenomena di tahun-tahun sebelumnya Berita tentang upaya kriminalisasi ulama di pemerintahan Presiden Jokowi Selalu dibahas oleh Habib Rizik Sihab Hingga akhirnya Habib Rizik harus takluk pada keputusan hukum pada kasus dirinya Pada 20 Juli 2022 kemarin Akhirnya Habib Rizik dinyatakan bebas murni Apakah yang akan beliau lakukan Dan bagaimana gerakan beliau untuk umat ke depan Terlebih yang bersinggungan dengan kepolitikan kita saat ini Simak video selengkapnya Selama ini dengan setia Mengikuti Dari mulai awal pemeriksaan Sampai persidangan Sampai juga kepada penahanan Dan kemudian rutin pembesukan Kemudian rutin terus memberikan semangat Dan pada akhirnya juga Harus keluarga juga Yang harus memberikan jaminan Untuk pembebasan bersarat Jadi ini sengaja saya garis bawahi Pembebasan bersarat saya Bukan pemberian partai politik Bukan pemberian pejabat Bukan pemberian kekuasaan Bukan Tapi ini merupakan Satu proses hukum Yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya Dan yang memberikan jaminan adalah Istri saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Usman bin Yahya Dari awal bebasnya Habib Rizik Syihab Beliau sudah memberikan statement yang cukup kontroversial Disini beliau mengatakan bahwa Pembebasan dia bukan karena kekuasaan Artinya Habib Rizik ingin menegaskan bahwa Bebasnya dia murni karena prosedur hukum yang mengatur Dan membuat dia bebas bersarat Ini menunjukkan keintegritasan beliau Dalam menjalani sanksi hukum Hasil putusan perkara Dan menunjukkan bahwa Dalam bahasa tubuh beliau Masih berlaku semangat untuk melawan kezoliman Dalam perangai politik kekuasaan Bahasa tubuh ini yang harus kita bawa pada konsekuensi panjang Arah politik beliau ke depan ini Terutama Keberpihakan beliau pada Capres di tahun 2024 Karena mau gak mau Variable Habib Rizik Syihab Akan menjadi pengaruh bagi elektoral Melihat track record dan masa politik beliau Yang mampu memenangkan Anies Baswedan Pada Pilgub DKI 2017 Dan dukungan terhadap kelompok Prabowo Pada pemilu 2019 yang sangat masif Betapa besar aura dukungan yang muncul Dari kelompok Habib Rizik Untuk dua momentum politik itu Terlebih pada proses memenangkan Anies Baswedan Pada Pilgub DKI Jakarta Akhirnya ingin saya sampaikan disini Sudara Sebagaimana yang telah saya sampaikan Setiba di tanah air Waktu saya pulang dari kota Suki Maka Yaitu Ayo sama-sama kita gaungkan kembali Dan terus menerus Yaitu Revolusi Ahlak Revolusi Ahlak Dengan cara yang berakhlak Bagaimana kita punya negeri saat ini Sudara Dimana-mana terjadi kerusakan Dimana-mana ada kemunkaran Sudara Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya Negeri kita ini lagi darurat kebohongan Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan disini Sudara Apakah itu darurat kebohongan Apakah itu darurat korupsi Apakah itu darurat kejaliman Apakah itu darurat utang Apakah itu darurat ekonomi Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Maka kuncinya Yuk sama-sama Kita obati semua itu dengan revolusi ahlak Orang kalau ahlaknya baik tidak akan korupsi Orang kalau ahlaknya baik tidak akan berbuat zalim Orang kalau ahlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat Orang kalau ahlaknya baik Sudara tidak akan merusak negeri Orang kalau ahlaknya baik Sudara Dia tidak akan menghina agama Menghina Rasul Menghina Al-Quran Tidak Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik Telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik Saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik Tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik Kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik Kalau akhlaknya sudah baik, maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah. Amin ya Rabbah alaminah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mau tanya semua di sini, siap lanjutkan revolusi akhlak? Siap lanjutkan revolusi akhlak? Takbir! 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 Sallu ala nabi! Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang yang perlu kita perhitungkan adalah bagaimana arah politik yang akan dibawa Habib Rizik pada Pilpres 2024. Kalau kita ingin renungkan ke belakang Habib Rizik dan kelompok XFPI, apakah pernah mengalami cedera politik pada figur yang didukungnya? Ya, tentu ada, yakni pada kelompok Prabowo. Ijma' ulama dan mobilisasi masa yang masif pada upaya dukungan terhadap paslon Prabowo-Sandi sedikit banyak juga diinisiasi oleh Habib Rizik. Tetapi apa yang terjadi saat akhirnya Prabowo masuk pada kekuasaan, malah muncul narasi ada penumpang gelap yang seolah-olah terasosiasi pada kelompok masa Habib Rizik Syihab. Ini kan harusnya menjadi evaluasi oleh kelompok Habib Rizik, jikalau nama Prabowo akan menjadi nama yang disasar ke depan untuk mendapatkan dukungan oleh Habib Rizik. Lantas siapa yang seharusnya layak untuk didukung oleh Habib Rizik? Kalau kita renungkan lagi ke belakang, upaya dukungan dan mobilisasi masa kelompok HRS pada Pilgub DKI Jakarta pada Anies Baswedan juga cukup besar. Dan selama Anies menjadi gubernur, sepertinya tidak pernah ada upaya pencederaan yang dilakukan Anies Baswedan terhadap Habib Rizik. Bahkan di beberapa kesempatan, kita sering melihat Anies Baswedan dan Habib Rizik saling bersama-sama dalam suatu forum akademis. Tindakan-tindakan serta kebijakan Anies Baswedan, terutama terhadap Alexis, minuman keras, juga seperti yang dikehendaki oleh keinginan kelompok HRS untuk melawan kemungkaran. Dalam banyak aspek terlihat, Anies Baswedan bukanlah sosok yang mencederai HRS dalam banyak kesempatan. Dari ini kita bisa membuat hipotesis bahwa lebih masuk akal kalau Anies Baswedan menjadi sasaran pas untuk mendapatkan dukungan HRS pada Pilpres 2024. Dukung-mendukung ini tentu harus dibikirkan secara bijak oleh kelompok HRS, agar tidak mengalami problem yang sama seperti yang mereka alami pada Pilpres 2019, yakni menyadari perbedaan mindset berpikir politik kekuasaan dan politik kebaikan. Kita tahu banyak institusi politik, sebut saja partai politik, selalu berpikir untung rugi dalam upaya mereka bertindak di masyarakat yang sifatnya baik. Seperti mencari popularitas, elektabilitas yang ujung-ujungnya demi kekuasaan dan jabatan. Berbeda dengan motif yang diperjuangkan oleh orang-orang seperti HRS dan kelompoknya, yang betul-betul ingin menumpas kemungkaran tanpa motif atau embel-embel yang lain. Disinilah biasanya letak perbedaan yang kontras dan biasanya berujung pada konflik dukungan pada kedua belah pihak. Artinya, perlu kejelian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok HRS untuk mengawal dukungan pada suatu calon ke depan, dari pra-dukungan dan pasca-dukungan. Bagaimana menurut kawan-kawan, apakah sempak terjang ulama dan habaib harus masuk pada wilayah politik atau cukup di belakang wilayah politik? Berikan komentar kalian di bawah. Itu dulu untuk video kali ini, dukung terus channel Kulia Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat. Terima kasih telah menonton!